3 pemain memberikan pengawaran dan ini Salam satunya Li, Wani Halo dulur bonek bonita, dimanapun kalian berada Senang sekali mimin dapat kembali menjumpai anda semua Dalam persebaya update, sebelum kalian tonton video ini Pastikan kalian like, subscribe, dan klik notifikasinya Terima kasih Oke, kita langsung saja Persebaya Update Selasa, tanggal 7 Desember 2021 Duel pelatih Persib VS Persebaya di BRI Liga 1 Pertarungan Juru Taktik Sarat Pengalaman Duel seru bakal tersaji pada pekan ke-16 BRI Liga 1 2021 Per 2022 mempertemukan Persib Bandung bersua Persebaya Surabaya Duel kedua tim digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman Rabu tanggal 8 Desember 2021 Duel ini menjadi ajang pertarungan adu taktik 2 pelatih Sarat Pengalaman Robert Alberts yang menangani Persib Bandung akan berhadapan dengan Ajis Santoso di kubu Persebaya Surabaya Kedua pelatih ini dikenal jago dalam meracik tim Bahkan, Persib dan Persebaya tercatat sebagai tim paling produktif dalam urusan mencetak gol di BRI Liga 1 2021 per 2022 Sejauh ini, skuad Maung Bandung sudah mendulang 24 gol dari 15 pertandingan Sementara itu, Persebaya di atas Persib dengan 26 gol Dengan catatan tersebut, duel kedua pelatih ini tentu akan berlangsung seru dan menarik Robert dan Aji ingin membuktikan diri siapa juru taktik terbaik di seri ketiga ini Pelatih berpaspor Belanda ini tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah anak asuhnya sukses membungkam Madura United 1-0 Kemenangan ini otomatis mengantar Persib ke urutan 2 klasemen sementara Robert memang butuh kemenangan melawan Persebaya Sebab, jarak poin dengan Bayangkara FC sebagai pemuncak klasemen hanya terpalut 5 angka Di bawah tangan dingin Robert Alberts, Persib tampil menjanjikan di BRI Liga 1 Bahkan, Persib sempat menorekan rekor sebagai satu-satunya tim yang tidak tersentuh kekalahan hingga pekan ke-11 Namun, memasuki seri ketiga ini performa Persib tampil angin-anginan Dari 4 laga terakhir, Mark Klopp dan kawan-kawan mencatatkan 2 kemenangan dan 2 kali hasil kalah Terbaru, Persib menaklukkan Madura United dengan skor tipis 1-0 Gol kemenangan Persib dicetak fles butuan setelah memanfaatkan umpan terukur Beckham Putra Nugraha Persebaya di bawah Aji Santoso mulai menunjukkan kualitasnya Dari 9 laga terakhir, Persebaya tercatat belum pernah merasakan kekalahan Bahkan, 4 laga akhir Persebaya dilalui dengan clean sheet atau tanpa kebobolan Ini tentu menjadi pekerjaan berat bagi tim lawan yang ingin memutus tren positif Persebaya Aji Santoso memang bukan pelatih sembarang Pelatih berusia 51 tahun ini sangat pengalaman dan banyak malang melintang di klub-klub tanah air Seperti Persela Lamongan, Arema FC dan PSIS Aji mengawali karir kepelatihannya bersama timnas Indonesia U17 Kemudian dia dipercaya menukangi tim sepak bola PON Jawa Timur Melihat hal itu tentu sangat dinantikan duel taktik dari kedua pelatih untuk menentukan siapa yang terbaik Robert Alberts tegaskan Persib siap tempur lawan Persebaya Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts memastikan timnya siap tempur untuk partai klasik melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-16 BRI Liga 1 Duel Persib Bandung vs Persebaya Surabaya akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Rabu, tanggal 8 Desember 2021 malam Hanya Ardi Idrus yang dipastikan tak bisa tampil untuk Persib melawan Persebaya akibat hukuman akumulasi kartu kuning Ardi absen karena akumulasi, Teja Paku Alam memang belum sepenuhnya pulih, tapi yang lainnya oke, kata Robert Robert menegaskan timnya siap bertanding dengan kekuatan saat ini sebagai penghuni papan atas klasemen sementara Liga 1 2021-2022 dan bertekad meneruskan tren kemenangan di laga-laga sebelumnya Menurut pelatih kawakan asal Belanda itu, Persebaya sendiri adalah satu di antara tim-tim bagus di Indonesia Apalagi Persebaya juga mencetak lebih banyak gol sejauh ini di Liga musim ini, yakni 26 gol dibanding Persib yang mengemas 24 gol Meski begitu, Robert mengatakan skuad Persib tak gentar menghadapi Persebaya Kami juga salah satu klub yang punya pertahanan baik Ini akan jadi laga menarik, mempertemukan dua tim dengan produktivitas mencetak gol terbaik Jadi, kedua tim akan benar-benar berusaha mencetak gol di laga ini, celote eks pelatih PSM Makassar itu Persib juga sudah menggelar latihan di lapangan Yogyakarta Independent School IES sebagai bagian persiapan laga kontra Persebaya Hanya saja, Robert mengakui latihan pada Senin tanggal 6 Desember 2021 sore itu belum maksimal dalam menu strategi karena masih dalam program pemulihan kondisi pemain Kami mulai persiapan di bawah hujan deras Selasa kami baru akan mulai berlatih secara maksimal lagi sebagai persiapan akhir agar bisa tampil tajam dalam menjalani laga besar kontra Persebaya Pungkasnya Hilang fokus pemain Barito, membiarkan pemain Persebaya begitu leluasa Dan tadi kita melihat bagaimana Marukawa seperti menari-nari di dalam kotak penalti Oke Dulur, demikian Persebaya update atau informasi yang dapat Mimin bagikan saat ini Semoga bermanfaat Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen dan bagikan video ini Terima kasih, sampai jumpa kembali Salam satunya Li, Wani Selamat menikmati